Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik Kita saat ini sedang membahas random variable Di video sebelumnya sudah kita jelaskan distribusi probabilitas diskret Di sini saya akan melanjutkannya ya Kita masih ada dalam kerangka kerja probabilitas Yaitu kita mengenal fungsi probabilitas definisi-definisinya dulu ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu distribusi probabilitas kontinu Atau kalau dalam kerangka kerja ya kita lihat Dari random variable itu ada diskret dan kontinu Nah kita sekarang membahas yang bagian kontinu ini ya Nah random variable continue itu Apa? Yaitu random variable continue adalah Suatu random variable yang terdefinisi pada suatu interval tertentu Jadi definisinya ada dalam interval bukan dalam titik-titik seperti yang diskret ya Misalkan kita tinjau kasus akses video streaming Nah misalkan kita melihat di antara 1 dan 2 Itu bisa ada tak terhingga kecepatan yang mungkin Bisa 1,1 1,2 Bisa 1,15 Bisa 1,51 Bisa 1,511 1,5111 1,511101 Misalkan seperti itu ya Nah Ini jumlahnya itu akan tak terhingga kalau kita tuliskan semua Nah itulah makanya dia didefinisikan dalam interval Ya Nah Karenanya Distribusi probabilitas diskret gak bisa kita gunakan disini Definisi yang kemarin di video sebelumnya sudah dijelaskan Yaitu fx Itu soal dengan probability x sama dengan x kecil Itu tidak bisa kita gunakan Karena Nilainya seperti tadi ya Kalau kita tulis probability x sama dengan 1,5 Atau probability kesempatan akses video streamingnya sama dengan 1,5 Ini nilainya itu 0 Karena Dia itu tidak memuat Karena ya teman-temannya banyak banget ya 5,0,0,0,1 1,5,0,0,0,2 Dan seterusnya Jadi kita tidak bisa menggunakan definisi yang ini Sehingga kita gunakan definisi baru Yaitu kita sebut namanya adalah Probability density function Ya PDF kalau sering gitu PDF itu maksudnya adalah probability density function Kalau dalam ranah probabilitas Atau orang sering menyebutnya juga ya Sama seperti sebelumnya Yaitu probability distribution Atau distribusi probabilitas Jadi nilai probabilitasnya Kita definisikan sebagai Luas area di bawah fungsi padat probabilitas Atau fungsi density function ya Bukan probability X sama dengan X kecil Namun probability X ada di antara nilai A dan B Yang mana adalah sama dengan Integral fx dx Dari A ke B Seperti itu ya Nah ini adalah definisinya Sama Syarat pertama Fx nya itu gak boleh lebih kecil dari 0 Syarat kedua Total luasnya harus sama dengan 1 Totalnya itu harus sama dengan 1 Dan yang ketiga Itu adalah bahwa Probabilitas Suatu nilai X dalam rentang A dan B Itu adalah sama dengan Integral atau luas kurva fx dx Seperti itu Itulah definisi distribusi probabilitas Kontinu Nah Sama untuk fungsi distribusi kumulatifnya Yaitu adalah Probabilitas X lebih kecil dari atas Orang X Bisa kita jelaskan dengan fx besar Yaitu adalah integral dari nilai negatif Tak hingga Sampaikan nilai X Dari ft dt Maksudnya Kita hitung luas kurva Dari ujung kiri sini Sampai nilai X yang kita tinjau Kita hitung luas kurvanya Ya jadinya bisa dilihat di gambar grafik di bawah ini ya Seperti itu Kira-kira bentuk-bentuk fungsi distribusi kumulatifnya Nah Untuk fungsi distribusi kumulatif Perlu hati-hati juga Kadang ada yang mendefinisikannya sebagai Probabilitas X Lebih kecil dari atas Orang X Ada fungsi kumulatif lebih besar dari Probabilitas X Lebih besar dari atas Orang X Nah ini perlu Berhati-hati ya Dalam meninjaunya Karena Kadang orang ada yang menuliskannya sama Distribusi kumulatif Padahal sebenarnya yang ditunjukkan adalah Yang bagian bawah sini ya Yang lebih besar dari Yaitu adalah selingannya Nah lanjut ya Lalu implikasinya apa Dari kalau kita terapkan Definisi fungsi distribusi kumulatif seperti ini Maka kita akan dapatkan Probabilitas A lebih kecil dari X Lebih kecil dari B Itu akan sama dengan F besar B dikurangin F besar A Jadi kalau kita ingin meninjau Antara nilai A dan B Yang mana adalah Integral A ke B F X D X Jadi kalau diintegralkan Akan mempunyai hasil F B dikurangin F A Seperti itu ya Yang kedua Kita bisa menurunkan Fungsi distribusi kumulatif Untuk mendapatkan Fungsi padat peluang Atau Probability density function Ini beberapa distribusi kontinu Yang banyak digunakan orang Akan dibahas pada bab-bab selanjutnya Ini Ada yang paling sering Sudah kita kenal Distribusi normal Lalu ada distribusi log normal Ada distribusi eksponensial Distribusi gamma Distribusi erlang Distribusi ki kuadrat Distribusi standen T Dan lain-lain Ini akan kita bahas Di kesempatan selanjutnya Nah ini Bentuk-bentuk distribusi Ini yang paling sering Diperlihatkan oleh orang Karena yang paling sering Banyak digunakan Yaitu distribusi normal Ini log normal Beda lagi bentuknya Definisinya juga Fungsinya beda Sehingga Memberikan sebaran yang beda Memberikan distribusi yang beda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!